Pada beberapa waktu lalu, saya sempat membahas tentang Remote Desktop Protocol dan cara menjalankannya. Selain dari PC atau laptop, kita juga bisa mengakses RDP melalui ponsel Android. Sebelum menjalankannya, kita memerlukan aplikasi untuk mengoneksikannya. Untuk APK yang saya pakai ini bernama RD Client. Aplikasi ini merupakan keluaran dari perusahaan Microsoft, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi sejenis untuk mengakses RDP. Untuk menambah koneksi RDP yang baru, sentuh tanda tambah di bagian kanan atas. Kemudian pilih Add PC. Setelah muncul tampilan seperti itu, masukkan IP address dari RDP yang kita miliki di kolom PC Name. Untuk beberapa pengaturan, saya biarkan saja menggunakan sistem default. Kalau sudah benar, pilih Save. Untuk mengaksesnya, pilih profile server yang telah dibuat, lalu masukkan username dan password dari RDP-nya. Kalau sudah di-input dengan benar, pilih Continue. Ini merupakan pemberitahuan dari detail server yang mau disambungkan. Kalau tampilan ini nggak mau muncul lagi, checklist saja bagian Never Ask Again. Tapi karena saya mengaksesnya hanya sementara, jadi saya biarkan saja bagian checkbox-nya. Untuk melanjutkan, pilih lagi Continue. Tunggu saja sampai RDP bisa diakses. Kalau kita menyentuh ikon RD Client, maka akan muncul pilihan menu tampilan yang bisa kita pilih. Karena ini merupakan RDP yang masih baru, maka saat pertama kali mengaksesnya, akan muncul pengaturan seperti itu. Untuk menggerakkan panah kursor, sentuh bagian layar, lalu gerakan supaya panah bisa mengarah ke tujuan yang mau diklik. Untuk klik kiri, ketuk layar satu kali. Untuk mengaturnya menjadi tampilan PC, aktifkan dulu fitur rotasi otomatis pada ponsel. Kalau sudah diaktifkan, kita hanya perlu memutar HP, supaya tampilannya memanjang seperti PC pada umumnya. Kalau kita mau melakukan klik kanan, sentuh layar, dan tahan beberapa detik. Seperti itulah cara mengakses RDP Windows menggunakan aplikasi RD Client melalui handphone Android. Sampai disini saja video tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.